Agus Salim ingin damai dengan YouTuber Pratiwi Novianthi setelah muncul petisi cabut donasi. Adapun terkini Agus Salim korban penyiraman air keras mengaku lelah dan ingin damai usai menyerang Novi. Terlebih setelah Agus melaporkan YouTuber Pratiwi Novianthi yang menggalang dana 1,4 miliar rupiah untuknya, warganet marah. Apalagi kini muncul petisi online yang menyerukan untuk mencabut donasi yang ditujukan untuk Agus Salim di website cange.org. Petisi itu dibuat oleh seseorang bernama Rizky Pras pada Sabtu, 19 Oktober 2024, lalu. Namun, beberapa waktu lalu Agus sudah keluar dari RSCM dan kerap muncul di beberapa acara podcast media sosial. Kini, Agus Salim mengungkap kondisinya yang kini mengaku depresi hingga kesehatan menurun buntut soal uang donasi. Kondisi kesehatan Agus yang memburuk rupanya disebabkan oleh komentar pedas dan miring netizen terhadap Agus dan keluarganya. Panas dingin, demam, jika kata Agus Salim lewat YouTube salah satu media, Kamis, 24 Oktober 2024. Tak hanya dirinya, Agus mengaku orang tuanya turut kena imbas hingga jatuh sakit akibat polemik tersebut. Kondisi istri Agus, Abah, emak benar-benar gak stabil, kadang dia nangis gak bisa tidur, emak badannya sampai lemas tadi dibawa ke rumah sakit, kalau abah tegar-tegar gak kuat juga, jika kata Agus. Kendati begitu, ia meminta publik untuk jangan menghujatnya lagi. Menurutnya, Agus Salim menginginkan berdamai dan tenang berobat. Yang Agus inginkan damai-damai aja, bisa tenang berobat, cuma gimana lagi sudah seperti itu, iimbuhnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.